Halo, hai jumpa lagi dengan saya di channel Dian Pertanian Channel dimana kita bisa berbagi informasi seputar dunia pertanian Oke, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat asam amino yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan asam amino ini Oke, jadi asam amino adalah senyawa yang memiliki peran penting di dalam pembentukan protein Secara umum tanaman mampu mensintetis asam aminonya sendiri melalui bahan dasar karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen melalui proses biokimia yang kompleks akan tetapi pembentukannya membutuhkan energi yang besar Selain dibuat oleh tanaman sendiri asam amino juga dapat diperoleh dari luar dengan cara memberi pupuk asam amino Dan nanti kita akan membuat pupuk asam amino sendiri Penasaran kan? Jadi simak video ini sampai selesai Oke, langsung aja ya Jadi untuk membuat 1 liter asam amino Maka bahan-bahan yang kita butuhkan diantaranya adalah Lele sebanyak 250 gram Kemudian susu murni atau susu cair UHT 250 ml Kemudian gula jawa 250 gram Bakteri pengurai 100 ml Dan air secukupnya untuk menghaluskan lele Cara membuatnya sangat mudah Lele kita haluskan dengan blender sampai halus seperti ini Gula jawa juga kita haluskan Kemudian semua bahan yaitu lele yang sudah halus Gula jawa Gula jawa Susu Dan bakteri pengurai kita campurkan Dan simpan di dalam botol Lalu kita fermentasi secara anaerub selama 1 bulan Pada tutupnya kita beri lubang seperti biasa ya Untuk mengeluarkan gas Nah ini adalah asam amino yang sudah jadi Dan siap kita gunakan Dosis penggunaannya Cukup sedikit Yaitu 2-3 ml per liter air Dan bisa kita aplikasikan setiap 7 hari sekali Bersamaan dengan penggunaan PGPR POC dan juga zat pengatur tumbuh Yang sudah kita buat kemarin Mengapa saya memilih bahan lele Gula dan susu Yang pertama saya memilih lele Karena lele memiliki kandungan protein yang tinggi Mengandung natrium yang berfungsi untuk pembukaan stomata Serta mengandung pospor dan kalium yang sangat berguna Untuk pertumbuhan tanaman Yang kedua saya memilih susu Karena susu juga banyak mengandung protein Karbohidrat, zinc, pospor, kalsium dan juga asam amino Sedangkan gula jawa saya pilih karena memiliki kandungan protein Kalsium dan zat besi Jadi dari ketiga bahan ini Setelah kita olah Maka akan menjadi larutan yang mengandung asam amino Dan juga unsur haram makro-mikro Yang sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman kita Oke demikian tadi cara pembuatan asam amino Sangat mudah bukan Semoga bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih atas perhatiannya Dan salam organik Indonesia